Selamat pagi Kindi, bertemu lagi di Kemar Berbahasa Indonesia bersama Miss Auksen. Kita langsung saja ya. Mari kita buka halaman 18. Kita akan membaca beberapa kata yang ada pada halaman 18. Batu, bata, paku, besi, kaca, mata, gula, jawa, sawi, rawa, sawo, kayu, kaya, guru, ratu, bayi. Untuk selanjutnya tugas kalian adalah membuat kalimat dari kata-kata di atas. Miss Auksen akan memberikan beberapa contoh yang bisa kalian tulis. Ratu itu kaya. Atau guru pakai kaca mata. Gula, jawa, rasa, manis. Atau kita bisa pakai saya suka bayi. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang Miss Auksen buat. Kalian bisa membuat kalimat sesuai yang kalian inginkan. Dan untuk menulisnya kalian bisa minta tolong kepada ayah atau ibu yang menampingimu belajar untuk menuliskannya terlebih dahulu Supaya kamu bisa untuk menyalinnya di tempat yang sudah Miss Auksen siapkan pada halaman 18. Baik untuk selanjutnya kita akan ke halaman 19. Mari kita membaca bersama. Itu batu bata. Itu kaca mata. Wati dari Jawa. Saya suka sawu. Saya suka susu. Bibi beli beli sawi. Beli gula Jawa. Meja dari kayu. Setelah kalian membaca pada halaman 19. Lembar kerja yang harus kalian kerjakan ada pada halaman 20. Di sini kalian diminta untuk menyusun kata-kata menjadi kalimat. Kita sebelumnya sudah membaca beberapa kalimat. Dan beberapa kalimat yang di sini tentu pernah kalian temukan di halaman 19. Seperti ini ada kata Wati, Jawa, Dari. Yang Miss Auksen tebali adalah kata Wati. Jadi yang kita tulis pertama adalah Wati. Lalu Jawa atau dari Jawa. Ya dari Jawa. Titik. Selanjutnya ada Itu. 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 Batu-bata atau bata-batu? Betul. Batu-bata. Titik. Titik. Lalu. Untuk selanjutnya ada juga. Dengan kata itu. Mata kaca atau kacamata. Kacamata. Untuk nomor 4. Yang kita tebali adalah Bibi. Bibi ditulis dulu. Bibi sawi beli atau beli sawi. Bibi beli sawi. Tanda baca. Tanda baca menggunakan titik ya. Jangan lupa. Nah kalau ini tidak ada subyeknya. Yang Miss Auksen tebali adalah kata beli. Beli apa? Ya beli gula. Jawa. Lalu yang terakhir. Saya. Sawo suka atau suka sawo? Suka sawo. Suka sawo. Bibi beli sawi. Beli gula jawa. Saya suka sawo. Nah dengan demikian. Buku 1D sudah selesai kita bahas semuanya. Dan silahkan pelajari lagi tentang kalimat. Dan bagaimana cara membuat kalimat. Karena akan kita pakai sebagai review pada akhir semester ini. yang akan Miss Auksen laksanakan di pertemuan berikutnya. Tetap belajar. Tetap bersemangat. Jaga selalu kesehatan. Sampai berjumpa lagi dengan Miss Auksen di pertemuan berikutnya. Bye bye.